Menteri Pertanian Periode 2019-2023 Syahrul Yassin Limpo atau SYL membantah telah memerintahkan pengumpulan uang atau sharing dari para S1 Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Hal tersebut disampaikan saat SYL menjadi saksi mahkota bagi terdakwa Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi TPKOR di Jakarta Senin 24 Juni. SYL mengaku baru mengetahui adanya praktek sharing di Kementan saat dipersidangan. Dia juga menilai Kasdi yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementan Periode 2021-2023 tidak mungkin mau meminta uang dari para pejabat Eselon I, lantaran merupakan pegawai yang profesional. Saya ingin mengisirkan dari kumpulan itu baru saya dengar diversi dan ini yang dia sebetulnya tidak. Saya ingin dari semua orang namunnya izin menanggalkan. Sekretaris ini Pak Kasdi sangat profisional. Dia sangat akademik, dia sangat waktu pada aku. Dia orang yang selama ini memberi imam saya kalau sebuah. Jadi saya tidak yakin kalau itu tidak. Jaksa mengaku tak khawatir dengan seluruh bantahan SYL sebab JPU telah memiliki banyak alat bukti yang sudah disampaikan di persidangan. Jaksa memandang bantahan yang disampaikan SYL di persidangan sebagai alibi. Namun beliau membungkus itu dengan versi keterangannya sendiri bahwa itu bukanlah bentuk apa namanya perintah atau bentuk keguran. Itu silahkan saja. Yang dia pasti adalah beliau secara tidak langsung sudah mengakui peristiwa di dalam dakwaan itu ada. Kan yang utama itu. Kalau masalah kesimpulan nanti kita simpulkan saja berdasarkan alat bukti. Saya rasa masyarakat dan media bisa melihat alat bukti yang ditampilkan itu seperti apa dibanding dengan keterangan sebihan dari Pak Syarwi Yasin Bungu. Dalam sidang sebelumnya, Eslon 1 Kementan mengaku terpaksa mengumpulkan uang untuk membiayai kekurangan perjalanan dinas SYL serta kebutuhan keluarganya. Kasni Subagiono yang juga terlibat dalam dakwaan menyatakan pemungutan uang dilakukan karena takut kehilangan jabatan dan atas perintah langsung menteri. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.